Wali Kota Bengkulu, Helmi Yassan memberikan sambutannya pada acara Silaturahmi bersama ASN Dinas Penyelamatan dan Pemadam Bahaya Kebakaran, Rabu 5 Februari 2020. Wali Kota Bengkulu mengatakan bahwa beliau mengajak untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat Kota Bengkulu melalui damkar. Sebelum menyampaikan sambutannya, Helmi Yassan bertemu dengan anak-anak TKTPA dan memberikan pertanyaan bagi anak-anak TKTPA tentang hapalan hadis. Ucapan terima kasih damkar Kota Bengkulu kepada Wali Kota Bengkulu Helmi Yassan sudah memberikan mobil beberapa waktu yang lalu. Serta mempertahankan 130 orang pegawai PTT di lingkungan damkar Kota Bengkulu karena Pemkot menilai sesuai dengan pekerjaannya. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat, apabila masyarakat memanggil dan meminta pertolongan, maka disitulah tugas damkar Kota Bengkulu. Helmi Yassan mengatakan bekerja tidak hanya sesuai dengan satu foksi atau tujuan dari tugas damkar tersebut. Dan memberikan pujian atas kinerja dinas penyelamatan dan pemadam bahaya kebakaran sampai dengan saat ini. Harapan untuk ke depan apabila kinerja dari damkar Kota Bengkulu baik, maka pemerintah Kota Bengkulu akan memberikan reward. Begitu juga sebaliknya, jika kinerjanya tidak baik, maka pemerintah Kota Bengkulu akan memberikan punishment atau hukuman. Cek Dandi, HDTV, melaporkan.